Intro PKH bisa dipotong satu orang 20 ribu gak? Kali ribuan Rebuan, maka angkutan Itu kejadian di lapang seperti itu, Kang Kalau PKH diduga ini potongan 20 Karena sebutan itu BRI link dan sebagainya Lama dihitungan kali 100 ribu, sobrakang Lama BPN itu lo bana etal Lama pengadaan si oklum-oklum etal Gitu maksud pemikiran saya Intro Sejumlah pegawai negeri sipil PNS, Kabupaten Garut Dikabarkan telah mendapatkan Bantuan sosial atau Bansos Kabar tersebut kini tengah menjadi isu hangat Di tengah-tengah masyarakat Sehingga warga banyak yang menyayangkan kondisi tersebut Warga masyarakat yang berhak menerima bantuan Malah terabaikan Intro Tak hanya itu, kejadian tersebut juga telah diadukan forum Garut Ke pihak DPRD Kabupaten Garut dengan beraudensi Bahkan, pihak DPRD mengaku heran saat mendengar kabar Banyaknya PNS menerima Bansos dan terdaftar di data terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial Kemensos Warga masyarakat yang tergabung dalam forum Garut Menuntut kepada DPRD agar mendorong BKD Untuk bertindak tegas Menerbitkan sanksi kepada PNS Yang menerima bantuan sosial Dan DPRD diminta untuk mengevaluasi Dinas Sosial Kabupaten Garut Dan pendamping PKH juga TKSK Serta memberikan sanksi tegas kepada Oknum Yang disinyalir melakukan pembiaran Di samping itu DPRD Kabupaten Garut wajib memberikan sanksi tegas kepada DPMD Agar serius dalam permasalahan data DTKS Karena alur daftar awalnya dari desa Itu jelas Kalau keteria PNS atau ASN itu kan Diatur dalam PP 94-2001 Tentang disipin bagian negeri Itu tetap kan Satu Itu kewajiban Walaupun ASN itu Tidak menerima atau tidak memakan Dirinya atau keluargana Tetapi dibagikan kepada yang berhak Itu tetap kan Tetap itu wajib mengembalikan Uang yang mereka dapatkan Yang kedua BKD selaku badan kepagawaian daerah Wajib hukumnya Kan di dalam PP tersebut Ada tiga keteria Ringan, sedang, dan Berat Menurut kami Ini sudah tindakan berat Kenapa? Karena yang pertama ini Dia ini sudah tahu bahwa Sayangnya dia ini PMS Dia ini PMS ASN Mendapatkan sudah beberapa tahun Kenapa tidak melaporkan Kepada pihak Dinas Sosial Atau pendamping PKK Atau TKS Itu menurut saya Jadi gini Kang Mereka ini apakah Benar-benar Sengaja Atau tidak Sengaja Ini kan butuh investigasi Daripada BKD Beserta jajaran Dinas Sosial Hukuman disiplin yang dimaksud Diatur dalam PP 94 tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil Jika memang terbukti Wajib diberikan sanksi disiplin Dan PNS yang menerima Bansos Wajib mengembalikan uang Bansos Selama PNS tersebut menerima Bansos Dari gedung DPRD Garut Jawa Barat Deni Gartiwa Garut 60 detik Melaporkan Dari gedung DPRD